Halo semuanya, saya Danang Bercerita dan selamat datang di channel saya. Nama Diorama ini suka ditampilkan di beragam museum ataupun monumen baik di Indonesia maupun di luar negeri. Lantas, bagaimanakah Diorama menjadi benda penting dalam kegiatan rekonstruksi sejarah? Marilah kita simak di Danang Bercerita. Diorama adalah semacam benda miniatur tiga dimensi yang biasa dipakai untuk mengilustrasikan suatu pemandangan atau suatu adegan. Nama Diorama berawal pada tahun 1823 sebagai jenis perangkat untuk melihat gambar dan kata tersebut berasal dari bahasa Perancis. Sebelum itu, kata Diorama merupakan turunan dari bahasa Yunani yang terdiri dari di yaitu melihat dan orama yaitu terlihat atau pemandangan. Sejarah mencatat, Diorama ditemukan oleh seniman Perancis bernama Louis Dagger. Selain itu, Diorama pertama kali dipamerkan di Paris pada Juli 1822 memamerkan suatu karya seni dengan pemandangan tiga dimensi seolah-olah seperti pemandangan tersebut hidup sehingga penonton menyaksikannya. Dalam hal ini, karya tersebut terdiri dari pemandangan alam, suasana siang hari, malam hari, serta ilustrasi terhadap suatu peristiwa seperti keadaan dalam kota. Jika dikaitkan dengan ilmu sejarah, Diorama biasa ditampilkan di museum sejarah ataupun monumen peringatan suatu peristiwa agar para wisatawan yang mengunjungi tempat tersebut bisa memahami seluk-beluk peristiwa masa lalu dengan cara melihat Diorama yang dilengkapi dengan penjelasan ataupun caption serta ciri-ciri keadaan peristiwa tersebut. Lalu, mengenai tentang penggambaran ciri-ciri keadaan peristiwa bisa memahaminya dengan melihat 5W plus 1H yang terdiri dari who atau siapa yang terlibat pada peristiwa tersebut, where, di mana peristiwa tersebut itu terjadi, what, apa peristiwa tersebut, where, kapan peristiwa tersebut terjadi, dan how, bagaimana peristiwa tersebut terjadi. Sebagai mana Diorama memiliki fungsi dalam upaya rekonstruksi sejarah, hal tersebut tidak terlepas dari bagaimana sebuah fokus terhadap suatu peristiwa sejarah yang akan divisualisasikan. Di Indonesia sendiri, terdapat beragam museum dan monumen yang menampilkan Diorama terhadap peristiwa masa lampau seperti Museum Satria Mandala di Jakarta, Museum Pembela Tanah Air di Bogor, dan bahkan Monumen Bajra Sandi di Denpasar. Oleh karena itu, pihak museum memiliki strategi tersendiri dalam upaya membangun Diorama Sejarah sesuai dengan preferensi serta tema yang dimiliki museum tersebut. Dengan hal ini, dalam pembuatan Diorama terdapat tim yang terdiri dari sejarawan serta seniman yang paham mengenai pembuatan lanskap tiga dimensi serta detail peristiwa tersebut. Salah satu contoh monumen yang memiliki Diorama tentang perjalanan sejarah adalah Monumen Bajra Sandi yang terletak di Denpasar, Bali. Monumen ini dibangun pada tahun 1987 dan diresmikan pada tahun 2004. Di dalam Monumen Bajra Sandi yang dimana ada museum tersebut bertema sejarah daerah Bali. Oleh karenanya, Monumen Bajra Sandi memiliki Diorama yang terdiri dari Bali pada masa Praaksara ataupun Bakala, Bali pada masa Kerajaan Hindu, Bali pada masa Kekuasaan VOC, Bali pada masa Pemerintahan Kolonial Belanda, Bali pada masa Pendudukan Jepang, serta Bali pada masa Perang Keberdekaan Indonesia. Kemudian, dalam pembangunan Diorama sejarah di Monumen Bajra Sandi terdapat elemen-elemen yang membangun perjalanan masa Lampau Bali, seperti infrastruktur khas Bali seperti pura dan rumah adat, budaya Bali yang terdiri dari pakaian adat, senjata tradisional seperti keris dan tombak, serta gaya bertarung pasukan Kerajaan Bali. Selain itu, Diorama-Diorama di Monumen Bajra Sandi juga dilengkapi kondisi lingkungan alam serta geografis khas Bali seperti pemandangan Gunung Agung, pedesaan, persawahan, hutan tropis, serta wilayah pesisir. Dalam hal ini, unsur-unsur seperti budaya milik suatu kelompok dan deskripsi geografis hiwilayah sangatlah krusial dalam pembuatan Diorama mengenai sejarah daerah agar orang bisa memahami perjalanan masa Lampau yang ada di daerah tersebut. Ini terutama terjadi pada saat Bali di masa Praaksara dan Kerajaan. Selain itu, di Monumen Bajra Sandi terdapat juga Diorama-Diorama yang terkait dengan pelajaran sejarah Indonesia modern seperti Bali pada masa pendudukan Jepang, Peristiwa Perang Puputan Margarana, Bali pada masa Orde Baru. Dari peristiwa tersebut, terdapat beberapa infrastruktur dan lokasi terkait pada masa tersebut seperti jalanan yang dibangun oleh para Romusa, tangsi-tangsi militer milik Belanda, area tempat terjadinya perang kemerdekaan, serta pada masa pembangunan era Orde Baru hingga masa kini. Dari rangkaian cerita ini, dengan mengunjungi Monumen Bajra Sandi, para pengunjung bisa memahami perjalanan sejarah Bali dari waktu ke waktu melalui Diorama yang dibuat. Sampai jumpa di video berikutnya dan selamat tinggal.